6 Agustus 1945, bom atom bernama Little Boy meledak di Hiroshima. Disusul tiga hari kemudian, bom atom Fatman menghancurkan Nagasaki. Keduanya adalah bom nuklir pertama dan satu-satunya yang pernah digunakan dalam peperangan. Kedua bom atom ini merenggut setidaknya 200 ribu nyawa manusia. Namun, sejarah hampir mencatat Tokyo sebagai kota ketiga selain Hiroshima dan Nagasaki yang akan menjadi korban bom atom selanjutnya. Pada 13 Agustus 1945, bom atom yang bernama Rufus telah siap dan hanya menunggu untuk dijatuhkan. Setelah ledakan kedua yang terjadi di Nagasaki, Jepang segera mengaku kalah pada tanggal 15 Agustus 1945. Radio Jepang yang menyiarkan pidato kaisar Hirohito mengumumkan takluk pada Sukutu. Bagi para ilmuwan di Laboratorium Los Alamos di New Mexico, Amerika Serikat. Peristiwa pengakuan kekalahan dari pemerintah Jepang memiliki makna yang berbeda. Itu karena bom atom ketiga yang mereka buat tidak akan diperlukan lagi untuk perang. Bom atom yang mulanya diberi nama Rufus itu kemudian hanya disimpan dalam lab untuk pengujian lebih lanjut. Selama pengujian inilah, sisa nuklir dari bom atom mulai mencelakakan satu persatu ilmuwan di Los Alamos. Kecelakaan pertama terjadi kurang dari sepekan setelah Jepang menyerah. Dan hanya dua hari setelah tanggal dibatalkannya pemboman ketiga. Misi pemboman ketiga memang batal dilaksanakan. Akan tetapi, bom atom Rufus yang tersimpan di Los Alamos dianggap masih punya potensi besar untuk digunakan dalam perang di masa depan. Untuk mengecek potensi itu, para ilmuwan di sana memeriksa tingkat kekritisannya. Para ilmuwan Los Alamos mengetahui dengan baik risiko dari apa yang akan terjadi. Plutonium bisa menjadi superkritis, titik di mana reaksi nuklir akan melepaskan ledakan radiasi yang mematikan. Mereka bahkan memiliki julukan untuk eksperimen berisiko tinggi tersebut, yaitu misi menggelitik ekor naga. Karena bila salah langkah, Rufus akan siap membakar tubuh mereka. Dan itulah yang terjadi pada fisikawan Harry Dahlian. Pada malam 21 Agustus 1945, tanpa ada ilmuwan lain, Dahlian kembali ke lab setelah makan malam untuk bereksperimen sendirian. Walau itu merupakan eksperimen yang melanggar protokol keselamatan. Saat Dahlian bekerja, dia mengelilingi bola plutonium yang memiliki berat 6,2 kg itu dengan batu bata yang terbuat dari tungsten carbida. Dia melakukan eksperimen dengan intinya untuk menentukan apakah ukuran dan kerapatan yang tepat bisa mempertahankan reaksi berantai. Bata demi bata Dahlian bangun di sekililing bola atom itu, namun dia kemudian bergerak untuk menarik salah satu batunya dan tidak sengaja menjatuhkannya tepat di atas plutonium, menyebabkan plutonium dikelilingi bahan reflektor neutron dan menjadi superkritis, sehingga menghasilkan pancaran cahaya biru dan gelombang panas. Setelah satu menit, reaksi berantai akhirnya berhenti. Satu menit terlalu banyak untuk Hairi Dahlian. Dahlian langsung menyadari adanya reaksi pada tangannya saat dia menyingkirkan batu bata itu. Dalam waktu satu menit itu, ternyata Dahlian telah menerima radiasi dalam jumlah yang besar. Tangannya yang terkena radiasi akhirnya terbakar dan melepuh. Dahlian juga mengalami mual dan nyeri yang hebat, mengakibatkan koma selama berhari-hari. Dan pada akhirnya, Hairi Dahlian meninggal dunia 25 hari kemudian. Meskipun ada tinjauan prosedur keselamatan dari pihak lab setelah kematian Dahlian, perubahan yang dibuat tidak cukup untuk menjaga kecelakaan serupa terjadi pada tahun berikutnya. Pada 21 Mei 1946, salah satu rekan Dahlian, yaitu fisikawan Louis Slotin, mendemonstrasikan eksperimen kekritisan yang serupa, meletakkan dengan jarak rendah kubah berylium di atas inti bom atom itu. Seperti kejadian batu bata tungsten karbida yang dilakukan Dahlian sebelumnya, kubah berylium memantulkan kembali neutron ke inti, mendorongnya ke arah kritis. Slotin berhati-hati untuk memastikan kubah rufus tidak menutupi inti sepenuhnya. Dengan menggunakan obeng untuk menjaga celah kecil yang berfungsi sebagai katup, sehingga memungkinkan cukup banyak neutron tetap keluar. Namun, obeng yang ia pegang tergelincir dari tangannya, dan kubahnya kemudian jatuh. Dalam sekejap, kubah itu menutupi seluruh bagian rufus dalam gelembung berylium yang memantulkan terlalu banyak neutron ke arahnya. Slotin mungkin cepat dalam memperbaiki kesalahannya. Namun sekali lagi, kerusakan sudah terjadi. Dia dan tujuh orang lainnya di ruangan itu, termasuk seorang fotografer dan seorang penjaga keamanan, semuanya terpapar semburan radiasi. Slotin yang membuat kecelakaan itu, adalah satu-satunya yang menerima papanan radiasi dalam jumlah yang besar. Dan bahkan lebih besar daripada yang dialami Dahlian setahun sebelumnya. Pada akhirnya, Slotin mengalami mua dan muntah-muntah selama berhari-hari. Awalnya Slotin tampak pulih saat dirawat di rumah sakit. Tapi setelah itu, berat badannya mengalami penurunan yang drastis. Ia juga mengalami sakit perut dan mulai menunjukkan tanda-tanda kebingungan mental. Searan pers yang dikeluarkan oleh Los Alamos pada saat itu menggambarkan kondisi yang dialami Slotin sebagai peristiwa terbakar sinar matahari tiga dimensi. Setelah itu, sembilan hari sejak kecelakaan radiasi, Louis Slotin akhirnya meninggal dunia. Dua kecelakaan maut terjadi hanya selang beberapa bulan. Los Alamos pun menerapkan protokol baru yang ketat untuk mengakhiri eksperimen kekritisan dengan melarang penggunaan tangan secara langsung. Pada akhirnya, bom yang sedianya akan dites pada sebuah proyek bernama Operasi Crossroads akhirnya dievaluasi total sebelum terpaksa dilelehkan. Bekas materialnya pun didaur ulang untuk penelitian inti bom atom selanjutnya. Para ilmuwan di Los Alamos juga berhenti menyebut inti plutonium dari bom atom yang bata meledak di Jepang dengan nama Rufus. Karena sejak saat itu, mereka menamainya Demon Core. Terima kasih telah menonton!